Selamat pagi, siang ataupun malam bagi rekan-rekan sekalian insan pengadaan barang jasa Saya Alviatra Rapa dari bagian pengadaan barang jasa saya Dada Jaya Pura Ingin berbagi terkait berita acara ataupun referensi dalam bentuk Excel Yang sudah dibuatkan aplikasi sederhana Terkait Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPHP ataupun Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Berdasarkan PP16 tahun 2018 Bahwa Panitia ataupun Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Memiliki peranan untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang jasa Nah disini kita tahu bersama juga bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat Pemiliki perbedaan sedikit dari segi nilai Dimana kita tahu kalau untuk di Depres no.16 tahun 2018 Bahwa tugas dari PPHP untuk barang konstruksi jasa lainnya itu paling sedikit di atas 200 juta Itu dilaksanakan oleh PPHP atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Untuk jasa konsultansinya paling sedikit di atas 100 juta rupiah Dan untuk pejabat pemeriksa hasil pekerjaan Yaitu seorang pejabat atau satu orang Dia berperan memeriksa hasil pekerjaan Untuk barang konstruksi jasa lainnya Yang nilainya paling banyak 200 juta Kalau untuk jasa konsultan paling banyak 100 juta Ada sedikit berbeda untuk PPHP no.17 tahun 2019 Dimana Untuk pejabat pemeriksa hasil pekerjaan PJPHP Untuk barang konstruksi jasa lainnya Yang bernilai paling banyak 1M 1 miliar maksudnya Dan untuk jasa konsultansi Dengan nilai paling banyak 200 juta Dilakukan oleh PJPHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan Sedangkan Panitia atau tim Pemeriksa hasil pekerjaan Yang jelas ini terdiri dari Lebih dari 1 orang Karena dia tim atau panitia Disitu untuk barang konstruksi jasa lainnya Bernilai paling sedikit di atas 1M Jadi untuk barang konstruksi jasa lainnya Di Papua Untuk PP17 tahun 2019 Di atas 1M Di pemeriksaan hasil pekerjaannya Dilaksanakan oleh panitia atau tim Untuk konsultansinya Yang bernilai paling sedikit di atas 200 juta Dilakukan oleh PPHP atau panitia Penerima hasil pekerjaan Jadi ada sedikit perbedaan Antara PPHP atau PJPHP Di PP16 tahun 2018 Dengan PP17 tahun 2019 Terkait pengarahan barang jasa pemerintah Untuk percepatan Pembangunan kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat Dari segi nilai Seperti yang tadi kita sudah tahu bersama Sehingga akan mempengaruhi dari Pengimputan yang akan dilakukan Misalnya Disini sudah ada List untuk pengisian data Yang bisa membantu Bapak Ibu Dalam menyusun Berita acara pemeriksaan Contohnya saya akan mengisi data-data yang sebagai berikut Seperti nama kegiatan Kemudian Nama pekerjaan Kemudian disini Kita memilih Jenis pengadaan Jenis pengadaan disini Berdasarkan PPHP sudah ada Empat Kita tinggal pilih ada barang Konstruksi Jasa konsultansi Atau jasa lainnya Kebetulan untuk contoh saya Saya pilih konstruksi Karena ini pembangunan rumah malego Kemudian Input nomor dan tanggal LPA Kode atau ID RUF Yang sudah ditayangkan Nilai paket pekerjaan Misalnya pekerjaan ini adalah 2,5 miliar Kemudian kita harus mengisi lokasi pekerjaan Apakah dia di Provinsi Papua-Papua Barat Atau di luar Provinsi Papua Karena ini adalah kaitannya dengan PPRS 16 2016 Dan juga PPRS nomor 17 Tahun 2019 Yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat Misalkan Kegiatan ini di Papua Sehingga Lokasinya di Provinsi Papua Kalau disini kita bisa lihat Ada bukti pembelian Kuitansi SPK Surat penjian Surat pesanan Tergantung dari bentuk kontrak Sesuai dengan PPRS nomor 16 Untuk nilai 2,5 M ini Yang mengatakan surat perjanjian Kemudian nomor kontrak Kita bisa mengisi Contanya seperti itu Tanggal kontrak Jadi kita bisa Mengisi 10 Mei Dengan Tanggal dan juga bulan yang sudah ditentukan Dan tahun 2019 Kemudian Ada jenis SK Atau surat tugas Dari PPHP Ataupun PJPHP Misalnya apakah itu surat perintah tugas Atau surat keputusan Misalnya saya Adalah surat tugas Nomor SK nya Kemudian tanggalnya Tanggal SPT Tersebut Kemudian Disini Kita akan mengisi Untuk data Berita acaranya Nomor berita acara Nantinya Seperti Nomor berapa Pemeriksaan dilakukan Hari Semin Tanggal 2 Desember Tahun 2019 Nah Disini Ada Untuk meletakkan Kop surat Atau kop Berita acara Pemeriksaan Kita bisa klik disini Ataupun klik disini Nah Kalau kita klik Yang muncul seperti ini Kita bisa Meletakkan Kop dalam bentuk JPEG Atau JPG Atau sejenisnya Di dalam kotak putih ini Tidak boleh keluar dari kotak putih Dengan cara Di insert Ada picture Kita cari Dimana Kop kita Sini saya pakai Contoh kop PPJ Jadi Kop nya Harus Masuk di dalam Tidak boleh keluar Di dalam sini Karena Sudah disetting Seperti itu Contohnya seperti ini Kemudian Kalau sudah save Kita kembali Klik kembali Kalau sudah Kemudian Untuk data pelaku pengadaan Kita isi nama PPK nya Seperti ini Need nya Kemudian golongan Disini ada pilihan Misalnya dia golongan 4 Disini otomatis Telamatnya Sudah disave Langkah selanjutnya Kita Melakukan Penginputan data PJPHP Ataupun PPHP nya Berdasarkan data tadi Yang kita input Ada rekomendasi Yang akan diberikan oleh Sistem Aplikasi Dara ini Kita klik ini Disini Rekomendasinya Berdasarkan Prepress Sesuai dengan data Yang kita input Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Dilakukan oleh PPHP Kenapa Kalau kita kembali Karena Ini pekerjaan Jasa konstruksi Dengan nilai 2,5 M di Provinsi Papua Papua Barat Artinya Menggunakan Prepress Nomor 17 Dimana Di Prepress Nomor 17 Jika pekerjaan Barang Konstruksi Atau jasa lainnya Paling sedikit Di atas 1 miliar Karena pekerjaan Ini adalah 2,5 M Berarti Dia di atas 1,5 miliar Itu Dilakukan oleh PPHP Untuk Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Sehingga Secara otomatis Memang Hadat Usulan Seperti ini Bahwa Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan Dilakukan oleh PPHP Ini akan mempengaruhi Dari Penyemputan kita Untuk Menentukan Apakah ini PJ PHP Atau PPHP Kita akan Menentukan jumlah Personil Kalau kita tahu Panitia Atau tim Artinya Tidak mungkin Satu orang Kalau kita klik Sini Ada tiga Atau lima orang Untuk pekerjaan ini Sepertinya Cukup tiga orang Kemudian kita isi Data personil PPHP Ada tiga orang Kalau saya melakukan Pengisian Data personil Untuk PPHP Kita bisa melakukan Yang namanya Cetak Berita acaranya Kalau kita lihat Di sudut kanan ini Ada Tiga pilihan Untuk cetak Yang pertama Untuk satu personil Satu personil ini Untuk PJ PHP Atau pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan Kalau PPHP Ada dua Bisa tiga Atau lima orang Kebetulan Karena kita tadi Pilih tiga Jadi kita cetaknya Yang tiga Ya untuk Contoh selanjutnya Kita Pekerjaan Penggunaan Rumah Laikuni Jasa konstruksi Dengan nilai Lima as juta Lokasinya Di provinsi Popo Barat Kemudian Selanjutnya Kita anggap sama Sebagai contoh Dan juga Popnya Jangan lupa Bisa disetting disini Kalau misalnya Kurang besar Atau tersesuai Dengan Tampilan Kita kembali Kemudian Isi data PPK nya Kemudian Kita lakukan Pengimputan Data pejabat Atau panitia Pemeriksa Sebekerja Nah Kita klik Masuk kesini Ini ada Rekomendasi Yang warna kuning Rekomendasi Ini adalah Olahan dari Sistem Yang kita Lakukan Berdasarkan Data yang di input Tadi Dan juga Peraturan yang berlaku Kalau kita lihat Disini Disini Dia merekomendasikan Bahwa Periksaan administrasi Hasil pekerjaan Dilakukan oleh PJPAP Pejabat Pemeriksa Sebekerjaan Nah Ini memang Kita lihat Berdasarkan Pengimputan Tadi Pekerjaan Ini adalah Pekerjaan Konstruksi Dengan nilai 500 juta Di provinsi Papua Papua Barat Kalau kita lihat Berlaku PPRUS Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Sehingga Jika kita Mengacu Pasal 14 Tadi Bahwa Untuk Pekerjaan Barang Konstruksi Jasa Lainnya Bernilai Paling Banyak 1 Miliar Dilakukan oleh PJPAP Disini Untuk Pekerjaan Itu adalah 500 juta Sehingga Rekomendasinya Sesuai dengan PPRUS Nomor 17 Dilakukan oleh PJPAP Oke PJPAP Tentunya Jumlah Personilnya Kita harus Tahu Bahwa Satu Bukan Penitia Sehingga Kita Lakukan Pengisian Data Personil PJPAP Kita Sudah Dilakukan Pengisian Data Daripada PJPAP Kita Lakukan Namanya Pembuatan Berita Acaranya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Untuk Satu Personil Kita Klik Karena Ini PJP HP Satu Personil Bahwa Data Berdasarkan Data Yang kita Input Tadi Begitu Juga Dokumen Yang akan Diperiksa Sesuai Dengan Peraturan RKP Menunggu 9 Tahun 2012 Bahwa Dokumen Diperiksa Adalah Dokumen Dari Perencanaan Sampai Dengan Serat Terima Nah Disini Secara kata Tidak Lengkap Dan Tidak Mengenuhi Karena Kita Belum Melakukan Checklist Atau Pemeriksaan Yang Warna Merah Ini Masih Belum Dikokan Pemeriksaan 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 Dokumen 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 Jika Memang Ada Dan Lengkap Kita Centang Jika Sudah Dilakukan Kita Cek Kembali Nah Ini Ada Perubahan Disini Karena Data Yang Kita Centang Sudah Lengkap Bahwa Data Lengkap Dan Memenuhi Sehingga Jika Kita Cek Kembali Jika Sudah Benar Nomor Dan Semua Deskripsi Ataupun Data Yang Sudah Input Tadi Jika Masih Ada Yang Salah Kita Kembali Untuk Melakukan Pengeditan Pemeriksaan Tadi Bisa Kembali Kedepaan Jika Kita Sudah Oke Kita Print Seperti Biasa Dengan Excel Sehingga Dokumennya Sudah Jadi Dan Bisa Ditatangani Oke Cukup Sekian Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Dan Rekan Rekan Sekalian Mohon Maaf Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Ataupun Ada Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapan Rekan Rekan Sekalian Dan Sampai Jumpa Kembali Di Sharing Selanjutnya Terima Kasih Salam Pengadaan